Beralih ke masalah lain, pemirsa khasana. Bagi kebanyakan kaum muslimin, memelihara jenggot bukanlah sekedar memenuhi tuntutan modis atau sekedar buat gaya-gayaan. Karena Rasulullah SAW teladan terbaik umat Islam adalah seorang laki-laki yang berjenggot hingga akhir hayatnya. Aisyah RA menudurkan, Nabi SAW bersabda, Ada sepuluh macam filtra, yaitu memendekkan kumis, memelihara jenggot, bersiwak, istinsyak, menghirup air ke dalam hidung, memotong kuku, membasu persendian, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, istinjak atau cebok dengan air. Hadith Riwayat Muslim Rasulullah SAW memerintahkan kita memelihara jenggot, dalam arti membiarkan jenggot itu tumbuh dan tidak membangkasnya. Lalu bagaimana jika terdorong oleh hadith Nabi SAW, seseorang yang tidak berjenggot ingin memiliki jenggot dengan cara memakai obat-obatan penumbuh jenggot? Pertama, sikap yang wajib dilakukan oleh seorang Muslim adalah real to'ah terhadap segala takdir yang telah ditetapkan Allah Azzawajalla bagi dirinya. Kemudian tidak menyusahkan dan membebani diri dengan melakukan tindakan yang sebenarnya tidak diperintahkan. Allah Azzawajalla berfirman, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286 Sudah menjadi kehendak Allah Azzawajalla menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna dalam variasi postur dan warna kulit untuk membedakan antara satu dan lainnya. Ada sebagian yang tumbuh rambut jenggotnya, ada juga yang tidak tumbuh. Sebagian lain hanya tumbuh tipis. Tumbuh dan tidaknya rambut jenggot adalah hal yang alami berdasarkan kehendak Allah Azzawajalla. Allah Azzawajalla berfirman, Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Al-Quran Surah At-Im ayat 4 Sehingga harus dipahami bahwa pada dasarnya tidak tumbuhnya jenggot bukan berarti berdosa karena meninggalkan anjuran Rasul SAW. Tidak tumbuhnya jenggot juga bukan aib yang harus ditutup-tutupi. Kedua, jika tidak tumbuhnya jenggot itu menjadikan seorang muslim tidak nyaman atau sangat ingin sekali mendapatkan pahala sunnah memanjangkan jenggot atau benar-benar menjadi aib dalam kondisi tertentu, maka dia boleh menggunakan obat penumbuh jenggot yang benar-benar sudah pasti manfaat, halal, kegunaan serta tanpa efek samping yang merugikan. Saat membahas topik hukum obat untuk memanjangkan rambut jenggot yang sebelumnya kurang dari ukuran genggaman tangan, Ibn Lujayn, salah satu ulama mazhab Hanafi menyebutkan bahwa dibolehkan menggunakan obat oles atau krim penumbuh rambut jika tujuannya bukan untuk bergaya atau berhias. Sebab itu akan berfungsi seperti pewarna rambut. Namun tak perlu digunakan untuk memanjangkan rambut jenggot jika panjangnya telah mencapai ukuran yang disunahkan atau segenggam tangan. Hal ini diperkuat oleh keterangan salah seorang ulama kontemporer bahwa menggunakan obat penumbuh jenggot atau rambut kepala boleh dilakukan dan ini tidak termasuk kategori tindakan merubah ciptaan Allah SWT. Jelah, syaratnya penggunaan krim tersebut tidak menimbulkan efek samping yang merugikan. Wallahuaklam. Ulama kontemporer lainnya menegaskan jika jenggot tidak tumbuh karena masalah usia atau gem bawaan, maka tidak dianjurkan untuk menggunakan obat dan sebaiknya dibiarkan tumbuh alami. Jika jenggot tumbuh sedikit dan pertumbuhannya tidak rata sehingga jika dipelihara tampak tidak rapi dan teratur, sebaiknya dibiarkan saja. Tapi jika memang dengan pertumbuhan seperti itu dipandang sebagai aif, maka boleh menggunakan obat sehingga bagian yang kosong dari jenggot bisa tumbuh jenggotnya. Masa terkait penggunaan obat-obatan, bagaimana dengan penggunaan krim pemutih kulit yang belakangan ini banyak dibidati oleh kaum hawa dan sebagian kaum pria? Apakah menggunakan krim pemutih yang bisa merubah warna kulit ini dibenarkan dalam syariat agama? Ulama kontemporer menjelaskan, proses pemutihan kulit ada dua macam. Pertama, supaya lebih sempurna, tambah bagus dan cantik. Inilah yang tidak dibenarkan dalam syariat agama, karena termasuk merubah ciptaan Allah. Hal ini sama dengan praktek mentato yang mendatangkan laknat bagi pelakunya, sebagaimana sabna Nabi SAW. Allah melaknat para wanita yang mentato, para wanita yang minta ditato, para wanita yang mencabut alisnya, para wanita yang minta dicabutkan alisnya, para wanita yang minta direnggangkan gigi-giginya, para wanita yang merubah ciptaan Allah. Proses kedua, penggunaan krim pemuti ini dimaksudkan menghilangkan aib dan cacat. Seperti adanya noda hitam pada tangan dan lainnya, lalu dia berusaha menghilangkannya. Inilah yang dibolehkan, karena termasuk menghilangkan aib. Wallahu aklam.